Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, kami akan mencoba seoptimal mungkin, sesingkat mungkin menyampaikannya dalam beberapa hotline atau dikatakan sebagai tata urut. Ya, yang pada intinya adalah menyambut apa itu definisi, apa itu tujuan, kemudian bagaimana proses penurunan daripada, atau proses pencapaian dari rencana abad sendiri, dan apa itu, kenapa Taiwan juga membentuk yang namanya IGFD, dan juga adalah pandangan kita, pandangan saya, pandangan kami di sini. Dan khususnya kami ucapkan terima kasih di sini kepada Pak Bambang, Pak Dedy, dan teman-teman yang telah bersusah payah juga menyiapkan bahan-bahan yang kami presentasikan di sini. Terima kasih. Yang pertama, kami ingin sampaikan apa itu IGFDA, ASEAN China Brited Area. Bahwa ASEAN China Brited Area itu adalah suatu kesepakatan, ya, bagaimana kita ingin mewujudkan kawasan perdagangan yang bebas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ya, masyarakat ASEAN dan Cina. Ya, tadi Mas Tansy sudah menyampaikan bahwa baik Indonesia, negara negara ASEAN, beberapa negara ASEAN, dan juga Cina itu merupakan negara yang tergabung dalam EA7. Ya, pertemuan kita baik, semua baik. Tetapi bagaimana dengan tingkat prosperity, ya, tentunya kita belum sampai pada tahapan kesejahteraan, seperti yang juga dirasakan oleh teman-teman G7, dan kita harus bisa mencapai sana. Nah, selanjutnya, presenter kedua, Bapak Alimutasolifid, waktu dan tempat kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Suartono, Pak Yovial, dan staf KDEI, Profesor Tsai, yang saya hormati. Kemudian, Pak Tarsis dan jajarannya di IC Triple T, Triple T, dan rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sebangsa dan setan air. Saya diminta untuk memberikan perasaran tentang dunia usaha di Indonesia berkaitan dengan ICFTA. ACFTA, sorry. Dengan berudiknya lama. Oke, sebelumnya mungkin ada kawan-kawan yang di bagian utara, yang belum mengenal saya. Nama saya Ali Mutasolifid, nama mandarin saya Ali. Gampang, jadi persis Ali. Jadi kalau dipanggil, langsung menengok. Kalau Pak, ya ini setahu saya mandarinya agak beda. TAR, betul ya? TAR, SIE, SIE, SIE. TAR, SIE, SIE, SIE. Susah, itu agak-agak beda. Oke. Saya mengajar di Institut Pertanian Bunggol. Tetapi ini bagian IPB yang tidak begitu mengerti pertanian. Jadi ada IPB yang tidak mengerti pertanian. Karena saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Manajemen ini Fakultas yang relatif baru. Sekitar 9 tahun. Meskipun baru, sudah ada 2 senior saya yang menjabat Pakil Menteri. Yang pertama adalah Dr. Bayu Visnamurti, itu dari Departemen Agri Bisnis. Yang kedua adalah Dr. Ani Ratnawati, yang menjabat Pakil Menteri Keuangan. Itu kebetulan jejer sama saya ruang kerjanya. Jadi mudah-mudahan 4 tahun yang akan datang, saudara-saudara akan mendengar Alimutas Wivin Pakil Menteri Apa. Saya juga ingin meralat sama seperti Pak Suhartono tadi. Mbak Lisa tadi menyebut saya sebagai Pakat Ekonomi. Saya lebih suka menyebut diri saya sebagai mahasiswanya Pakat Ekonomi. Karena kebetulan waktu saya sekolah di MAUI dulu, yang mengajar perekonomian Indonesia adalah Dr. Darmin Nasution, yang insya Allah sebentar lagi akan terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan juga yang sekarang terbang di Washington DC, Bu Sri Mulyani. Jadi ya kayaknya apa, auranya itu sudah orang-orang top ini. Yang tersesat di Taiwan, masih di Kawacandra di Muka. Oke, saudara-saudara sebangsa dan setanah. Jadi mengingatkan dengan Pak Harto ini. Jadi ketika Pak Harto berkuasa, kan Ekonomi Indonesia kokoh sekali gitu ya. meskipun ada kosnya. Nah ini saya mungkin bisa dari awal dulu. Saya ingin menunjukkan nama saya, kalau mandarinya persis Ali gitu. Nah kalau ini adalah tempat saya sekolah, saya kira Pak Tia sudah pasif gitu Mbak Harto. Kalian melihat di ranking pertama yang dikeluhkan oleh para eksekutif ini adalah Inefficient Government Bureaucracy. Jadi ternyata, ini Pak Tia ini, Pak Tia, pegawai negeri kan? Bureaucasinya, anu ini? Tidak terlalu bagus ini ya ternyata. Saya kalau lagi buruk-buruk ini, tidak mengaku sebagai negeri. Nanti kalau pas bagus-bagus, boleh lah. Oke ya, jadi ternyata, yang menduduki peringkat pertama dikeluhkan oleh para eksekutif yang disurvey tersebut dalam menjalankan bisnis di Indonesia adalah Inefficient Government Bureaucracy. Kemudian yang kedua, ini sampai 20,2, oh sorry, ini persen responsinya, oh betul, 20,2 persen ya. Kemudian yang berikutnya adalah Inadequate Supply of Infrastructure. salah satunya misalnya, oh sorry, contohnya ya, yang pertama ini, untuk menurut saudara-saudara, berapa lama diperlukan untuk membuat izin menjalankan usaha baru di Indonesia? Tidak terlalu lama lah. Oh, indah. Ternyata, 120 hari. atau hampir 4 bulan, sekitar 4 bulan. Hanya kan, sementara di negara-negara lain, itu hanya berbilang hari kurang dari seminggu. Beda sekali. Beda sekali. Bahkan, negara-negara yang tidak terlalu bagus, itu hanya memerlukan sekitar 2 minggu. Indonesia nggak tahu itu. Mengapa bisa terjadi sampai 120 days hanya untuk startup business? Padahal ya? terlalu banyak meja, ke meja 1, ke meja 2, meja 3, dan sebagainya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.